500 like setiap video, penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like, lepas tunak tengok video lain, suka hati Anda. Ketua Pegawai Eksekutif Melaka United Justin Lim telah sediakan budget 20 juta untuk musim 2022. 20 juta ini bukan hanya untuk beli pemain, tetapi tambah baik fasiliti hangtuah. Semoga stadium takda blackout lagi lepas nih. Ife Dayo Olu Segun terima tawaran Melaka United. Walaupun Selangor telah tawar kenaikan gaji 30%. Tiga import Melaka United musim ini. Manuel Oth, Sonny Norde, dan Adriano akan kekal bersama klub untuk musim 2022. Tetapi pertahanan yang sukwong. Dikaitkan dengan perpindahan ke Kedah. Syahmi Safari juga dikaitkan dengan Melaka United. Walaupun dikaitkan dengan klub Thailand dan Jepun. Berpindah ke gelang patah paling senang di Ramal. Sabah pula, buat persiapan awal untuk hadapi musim 2022. Dengan Coach Ong Kim Sui sebagai juru lati utama. Ramai pemain bintang berminat untuk sertai Sabah. Terbaru, Sabah dikatakan akan ikat Dominik Tan dari Polistero. Ia adalah perpindahan yang bijak. Kerana dia kurang dapat masa bermain musim ini. Dan kontraknya akan tamat Mei tahun depan. Badrol Bahtiar dan Rizal Ghazali. Adalah dua pemain bintang dibawa masuk. Sabah juga bawa Irfan Fazail, Tommy Mawat. Dan dua pemain kelahiran Sabah, Ashat Haras dan Dirga Surdi. Kairul Fahmi Cemat dan Damien Lim akan dibawa untuk perkuat penjaga gol Sabah. Manakala Amri Yahya, Nazirul Naim dan Rawil Sen Batuil. Dikekalkan pada musim depan. Untuk import, Sadil Ramdhani juga capai persetujuan untuk kekal di Sabah. Namun, ramai juga pemain Sabah musim ini akan keluar. Antara nama paling dikejutkan ialah Azizan Nordin. Dia dikaitkan dengan perpindahan ke Penang. Penang juga akan buat rombakan besar-besaran. Jurgen Kulob, Thomas Truca belum dapat kontrak baru, walaupun tamat di tempat ketiga Liga. Kulob jadi Kambing Hitam Kelab Karena pemain di Piala Malaysia bukan pilihan utama Penang. Dengan status Asia masih belum pasti. Karena Kuala Lumpur akan ambil jika menang Piala Malaysia. Masih awal untuk pemain memilih. Dilihat pada jadwal dibuat Penang Brotherhood. Lebih ramai pemain keluar dari sertai kelab. Penyokong Harimau Kumbang masih boleh gembira. Karena tiga import Brazil Hendrik, Rafael Vitor dan Casa Grande, kekal bersama Penang musim hadapan. Penang bawa semula lagenda kelab. Dan pemenang Puskas Fais Subri. Antara kesebelasan utama keluar pula. Sem Somerville, Seridin Boboef, Ryuji Utomo, Quentin Cheng dan Alhafiz Harun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!